Puluhan jurnalis di Banyumas berunjuk kerasa mengutuk tindakan oknum aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan terhadap wartawan. Kekerasan terjadi saat sejumlah wartawan sedang meliput jalannya pembubaran demonstrasi penolakan pembangkit listrik panas bumi. Selasa siang puluhan pekerja media di Banyumas menggelar aksi mengutuk tindak kekerasan aparat terhadap wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan. Kekerasan tersebut terjadi pada saat sejumlah wartawan meliput pembubaran masa demonstrasi penolakan pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Selamat. Dalam kekerasan tersebut seorang jurnalis menjadi korban tindakan brutal, sementara empat jurnalis lainnya mendapat tindakan intimidasi berupa perampasan alat kerja. Atas aksi brutal ini para jurnalis yang tergabung dalam persatuan wartawan Indonesia dan aliansi jurnalis independen Banyumas mengecam keras dan meminta pertanggung jawaban Pemkap Banyumas dan pihak kepolisian. Meminta kepada aparat, utama Bapak Bupati dan Bapak Bores untuk mengusut tuntas para oknum yang terlibat melakukan kekerasan agar diusut secara tuntas dan kalau memang ditemukan kesalahan diberi sanksi yang tegas. Atas tragedi kekerasan terhadap wartawan di Banyumas, Kapol Lejawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono sampaikan permohonan maaf. Tim dari Pol Lejawa Tengah yang beranggotakan Direktur Intelijen dan Keamanan serta Kabit Propam telah diberangkatkan guna mencari fakta peristiwa tersebut. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, Pol Lejawa Tengah berjanji akan memproses anggota yang salah. Total empat orang anggota kepolisian masih diperiksa secara intensif. Kami atas nama Kapol Lejawa Tengah, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tadi malam yang mengibatkan luka-luka baik yang ada mahasiswa maupun juga dari media. Senin malam kemarin, seorang jurnalis televisi dianiaya aparat kepolisian dan Satpol PP saat meliput pembubaran aksi penolakan pembangunan pembangkit listrik panas bumi. Sementara empat jurnalis selainnya mendapat tindakan intimidasi rupa perampasan alat kerja.